Alhamdulillah pendapatan bulan ini konter lumayan Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Masuk Sam, duduk Sam Iya Cing, gue pilih gimana deh tiba-bangkirnya Maaf Cing, maaf nih Cing, Isam ganggu Iya Cing, keliatan lagi sibuk banget Ya biasa Sam, laporan, bulanan, konter Ada apa sih? Oh iya, nih Cing, Isam mau menyerahin progres renovasi masjid aja Cing Tapi sebelumnya Isam mau minta maaf, ngasihnya agak telat Ya soalnya Isam juga nunggu progres dokumentasi dari si Rindang Agak ape-ape, tapi Tapi kenapa Cing? Ada yang salah ya? Dulu 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 Ini kan laporan renovasi masjid Ini kenapa dilaporin ke gue? Pan gue bukan ketua masjid Ya emang bener sih Cing Nah, terus ngapain lo kemarin? Kata babi ini Cing, Isam suruh ke Cing RW dulu Minta AC-AC, baru deh progres ini dirapatin sama ketua masjid Cing Hehehe, gue lupa ya kalo gue ketua RW Cing RW bisa aja Baru kali ini Cing ada orang yang lupa jabatan Emang kagak ada Ya setau Isam sih nih Cing Ya belum ada Apalagi itu Cing, yang jabatan di Senayan Tuh mah, kagak mungkin bakal lupa Eh, tapi ngomong-ngomong nih Ini laporannya ditinggal aja Ape kudu gue baca sekarang Oh kalo untuk laporannya Isam tinggal aja Cing Besok Isam ambil lagi Nah, bagus Kenapa Ape Sam? Kalo gue baca sekarang Gue sam mabok setebel gini laporannya Belen ngeri ya Cing ya? Iya Ya makanya Cing, Isam tinggal ini laporan Cing Yaudah, ntar malam ini juga gue baca Iya Cing, kan sampe lupa gue nawarin lo minum Gue ambilin ya Eh, Cing, 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 ga usah Cing Isam kesini cuma pengen ngasih laporan aja Abis itu pengen balik deh Bener nih Beneran Cing Yaudah Cing, kalo kayak gitu Isam langsung pamit aja Cing Iya, iya, iya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jati lo ya Iya Cing Kedatangan Ibu Dewi kesini Untuk menjemput Ananda Rahmat ya? Iya Pak Ustadz ga salah Tapi saya jadi ga enak nih Loh Kenapa memang ya Ibu? Kan seharusnya saya datang kesini tuh sendiri Tapi karena saya itu gugup Jadi saya mengajak Romlah untuk menemani saya Kenapa harus gugup? Kan Ibu Dewi sebelumnya juga pernah kesini kan? Dan yang kesini sebelumnya kan juga sudah bertemu dengan Ananda Rahmat Iya sih Ustadz Tapi tetep aja ya Saya kok ngerasa grogi dan gugup ya? Mungkin saya tau penyebabnya Oh iya? Kenapa ya Ustadz? Ya karena Ibu Dewi mau mengangkat Ananda Rahmat sebagai anak Ibu Dewi Iya sih mah bisa jadi kan Mama itu kan mau ngangkat Rahmat jadi anak Mama Jadi Mama berasa apa ya grogi, gugup deg-degan gitu Iya juga kali ya Sudah tunggu disini sebentar Saya akan jemput Ananda Rahmat kamarnya Terima kasih Ya Allah Ya Allah Kenapa jadi ngerepotin sih? Agak Enggak dong Mbak Romlah ini gak ngerepotin dong Cuma minum aja Aduh saya jadi gak enak Apa apa Ya silahkan nih minum Oh iya 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 Terima kasih Saya jadi gak enak nih Berarti sebentar lagi Rahmat itu akan punya Ibu dong ya Ya mudah-mudahan aja ini menjadi satu keberkahan buat Ibu Dewi dan juga Rahmat Ya Ya anak Rahmat Selim dulu sama ibumu Ya anak Rahmat Ibu Dewi saat ini menjadi ibumu Jadi kamu harus patuh dan berbakti kepada beliau Iya Pak Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Akhirnya keinginan hamba untuk memiliki seorang anak angkat bisa terwujud Alhamdulillah Pak Sultan ini gak lihat Pak Suruhasa Emangnya kenapa Pak Ustadz Ya dari tadi waktu sholat duhran nih Gagal lihat dia Biasanya kan Ngerajin tuh ikut sholat berjamaah Semuanya tinggal di kampung Duku Maaf Pak Ustadz Saya kurang tahu Apa mungkin Pak Suruhasonya kelelahan kali Pak Ustadz Ya mungkin juga ya Ya Habis secara resepsi kemarin itu ya Iya Pak Ustadz Kita saja yang hanya sebagai tamu Rasanya capek Bener nama-namain Apalagi nama tuan rumah Mungkin Persiapannya udah mulai dari kemarin-kemarin ya Hehehe Itu dia Pak Ustadz Resikonya kalo bikin acara di rumah Capeknya gak habis-habis Pak Ustadz Ya mudah-mudahan aja Dia cuma Kecapekan aja ya Gak pake sakit Ya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Lululu Lulunya sampai 3 kali ada apa Pak Sultoni Dari mana aja Cik? Kok datangnya dari arah Saono? Biasa Pak Sultoni Sebelum kau mari Kena cek kontor dulu Oh gitu ya Ya Gimana kalo kita lanjutkan jalannya kemana? Siap Gombal mulu kerjaan ya Enggak itu dari hati Waalaikumsalam Oh Mr. Haji Muihidin Haji dua kali, umrah sekali dapatan Bah, apa gimana sih? Gimana apanya sih, Sel? Bah, itu kan terus tuh mau salim Apalagi anak model begini mau dosa aja, Sel Ntar juga salimnya sama abah juga pura-pura tuh Bah, salim mencium tangan orang tua Itu tuh satu bentuk penghormatan Emangnya abah gak mau dihormatannya? Buset, boleh juga nih, si Rachel cantik Dia berani negur Bapak Mr. Haji Muihidin loh Ya, Sel, iya dah Nih, salam bertanggung gue, cepetan Makasih, Bapak Mr. Haji Muihidin Kak, maaf ya Abah ya, Kak Abah, emang orangnya suka kayak gitu kadang-kadang Iya, gak apa-apa Lagipula juga aku tuh udah Mulai terbiasa dan sangat terbiasa Dan udah tau banget itu watak dan habit Bahwa Mr. Haji Muihidin tuh kayak gimana Jadi udah gak kaget Kenapa lagi sih Haji abang? Itu si Songong, udah berani lagi datang ke rumah ini Restu, namanya kenapa sih? Kau cuma bertamu doang, masa gak boleh? Ya, dia bukan bertamu aja deh, Rumi Dia itu mau deketi sisa Rasel Bang ini tau bener tuh Akal burisnya si Restu Emangnya salah Kalau mau taruh sama Rasel Ya, gak salah sih Tapi gak pantes Gak pantes Gak pantes kenapa? Ya, gak pantes lah Dia tuh kan udah tua Seumur si Robi Nah, si Robi aja punya anak dua Oh, jadi menurut Haji abang Restu itu ketuaan buat Rasel Jadi gak pantes Kalau dia itu mau deketin Rasel Atau taruh sama Rasel Maksudnya gitu Haji abang? Ya, iyalah Haji abang denger ya Jodoh itu di tangan Tuhan Dengan siapa, kapan Itu udah Allah yang ngatur Iya, Bang Haji ngerti Tapi jodoh itu juga pilihan Masa orang tua milih anak yang masih muda Gak tau diri itu namanya tuh Oh, kalau begitu salah dong Ulil Amri Sesepuh kampung dubu Yang sudah tua Menikah dengan perempuan yang Umurnya jauh lebih muda Dari ulil Amri itu Memang ada, ya Rumi? Ada Nih, di depan Rumi Di depan dari Rumi? Maksudnya Bang Haji Loh, iya Siapa lagi? Kan cuman Haji abang Yang sesepuh kampung dubu Ulil Amri Yang umurnya jauh lebih tua dari Rumi Ini di Rumi nyindir Bang Haji kelejahnya nih Bukan nyindir Haji abang Tapi kenyataannya Waduh, kena serangan balik lagi dah gua nih Kenapa gua harus salah ngomong lagi nih bacot Haji abang tuh lupa ya Waktu Haji abang nikah sama Rumi itu kan Umurnya Haji abang dua kali lipat Jauh lebih tua dari Rumi Heran ya Semut yang diseberang lautan yang jauh banget Bisa keliatan Tapi gajah Yang dipelupuk mata Gak keliatan Aneh banget Maafi aja ya Bang Sialan banget Ini bakal dibungung lagi dah gua tidurnya nintar nih Apes banget dah gua Ya tapi Bener juga sih Apa yang dibilang dari Rumi Waktu Buah nikahin di Rumi dulu Di Rumi kan Umurnya setengah gua Tapi kan gua beda Gua Haji dua kali Uli Amri Sesepuka munduku Terhormat Masa disamping umurnya Restu Emang siapa sih Restu itu Bos juga bukagak Kayak si Robi juga Jadi gimana Rit? Lu udah mutusin HP belum tuh Lu jadi HP kagak Soal promosi jabatan lu tuh Belum deh Ayah masih pertimbangin dulu semuanya Ayah masih bingung bayangnya gimana Ayah harus tetep di Bangka Atau bulat balik ke Jakarta Seminggu sekali Gak ada bayangnya sih Rit nih eh Lu tetep aja disono Mbak B Kalau Bang Farid Netap disana Terus Lela sama Maulana Gimana dong disini Ya lu ikut ke Soal lah Temenin laki lu Sama Maulana juga Jadi lu selalu berkeketan Kagak berjauhan Aduh kagak bisa Kagak bisa Kagak bisa Ngapemangnya Kok jadi lu yang kagak setuju Ya kagak setuju lah Bang Sob Kalau sampe si Lela nih Nanti ngikutin si Farid ke Bangka Bo Siapa coba Yang masak hari-hari di rumah Siapa Siapa Terus yang belanja bulanan buat rumah nih Siapa Siapa Bang Sob kan tau sendiri coba Penghasilan Bang Sob Kagak bisa diandelin Kagak bisa diandelin Kagak tetep Gak bisa jadi jaminan Eh Sohimah Binti Sunio Semenjak lu dari dulu Jadi binti gue Yang nabukah itu siapa Biar kati gue dulunya tuh kerjanya tukang parkir Tapi gue bisa menghidupin lu Anak-anak kita Termasuk cucu kita itu Si Daus Dengan rezeki yang halal Iya si Bang Sob Iya bener Tapi penghasilan Bang Sob Tuh ala kadarnya Sering nih kita makan nih Nasi doang Ameh garam Eh paling cakep nih Makan nasi sama kecap Kagak pernah tuh makan dengan lobster Eh Sohimah Biar kati makan nasi sama kecap Ameh garam Yang penting halal lu tau kagak Daripada makan pakai udang lobster Dari penghasilan yang kagak halal Lu tuh kalau ngomong ya Kayak orang yang kagak pernah ikut pengajian aja Kagak pernah lu ada bersungguhnya Ya Allah Udah Mbak Peh Mami nalik sama Dributin masalah ini ya Tolong kasih waktu Bang Farid Untuk mempertimbangkan ya Lagi juga Penempatan Bang Farid Sebagai kepala cabang di bangka itu Sifatnya baru penawaran Beh Mi Iya Beh Mi Lagi juga Semuanya masih ayah pertimbangin kok Dananya gak boleh egois banget Soal jembatan Karena Maulana juga masih kecil Rit Mbak Peh ini kan cuma ngasih pendapat Soal itu si urusannya semuanya ada di tangan lu Rit Iya Beh Makasih ya Beh Lo paham kagak? Aku aku aja lo Iya iya Udah siapin kakaknya bareng ya Mau nyamin? Belum pulang Iya Saya nyunggu si Parjo beres-beres Pak Ustadz Kalau Pak Ustadz mau pulang dulu silahkan monggo Yaudah saya jalan nur ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Cintoha Eh Belum pulang Oh belum Ustadz Lagi beres-beres Yaudah kalau gitu ayo pulang dulu ya Iya iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Baik Oke Bersambung Nah weres Kan balik disit ya I Tidak Terima kasih Tidak 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 Terima kasih.